Maka spiritual yang asli ini harus terus dipenuhi Majlis-majlis ilmu Masjid-masjid harus mencerdaskan Diisi penuh Karena kalau tidak akan datang Spiritualitas palsu Orang-orang palsu Bukan mengisi kebaikan Tapi memang dasar Likulis sakit, lakit Setiap daun yang jatuh Pasti ada yang mengambilnya Ada bunga yang jatuh Bunga mawar Ada yang ambil Bunga kemboja Ada yang ambil Bunga tai ayam Ada juga yang ambil Datang Al-Mukarram Profesor, Doktor, Kiai Ada yang ambil Ustadz, Doktor Andus Ada yang ambil LCMA Lagi cemas menghadapi anak-anak Ada yang ambil Tapi ternyata Spiritual palsu pun ada juga yang ambil Dia tidak langsung ngaku Ustadz Langsung paling tinggi Ngaku Nabi Siapa namanya? Mirza Gulam Ahmad Diimport dari India Diusir oleh Pakistan Lari ke Inggris TV-nya ada Saya nonton langsung televisinya Ditonton bisa di Maroko Waktu kami kuliah dulu Tidak boleh Dilarang Eh, orang kita Ngaku jadi Nabi Di Bogor Tidak usah jauh-jauh Siapa namanya? Ahmad Musadeng Wakai Quran langsung Ini ayatnya Nama Nabi kamu siapa? Muhammad Itu Nabi dulu Ada lagi Nabi baru Zaman Nur Nabi yang terakhir Nabi yang terakhir namanya Ahmad Ini dia Ahmad Ahmad Musadeng Kalau anak-anak kita tidak dibekali agama Blank Kosong Iya juga ya Tapi kalau dia punya bekal agama Dia cuma senyum saja Siapa namanya? Ahmad Oh Jadi kalau nama Ahmad Semua Ahmad Nabi Iya Kalau gitu setelah Ahmad Ada lagi Nabi baru Siapa namanya? Nasrullah Karena setelah Ahmad itu Ada ayat bunyinya Nasrullah Just 30 Mana dia? Iza jaa Nasrullah Berarti Nasrullah juga Nabi Setelah Nasrullah Ada lagi Nabi susulan Siapa namanya? Ini ayatnya Kul wallah wahad Allahu somat Ini dia Nabi terakhir Percayalah kepada aku Percayalah Siapa yang tidak percaya Tapi jangan dipotong nantinya Nanti dipotong keluar video Youtube Ustaz Somat sudah mengaku menjadi Nabi terakhir Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu kita mesti cerdas secara intelektual Mantap Tapi cerdas separa Spiritual Ngaji Baca Quran Ahli tafsir datang kemari Ahli hadis datang kemari Ahli fikih datang kemari Bapak ibu datang Yang belakang kami gak milih Yang melihat Ustaz Layar kan ada Angin kencang Pak Ustaz Ya resiko kenapa datang terlambat Untuk yang tidak bisa melihat Setegur dan Safa Yang di belakang Yang di belakang Yang kena hujan Pahala kalian lebih banyak Dua kali lipat Siapa yang mau dua kali lipat Mundurlah ke belakang Ada yang ngaku jadi Nabi Eh datang satu lagi Ngaku jadi Jibril Ngaku jadi Jibril Lihat Eden Ngaku jadi Jibril Tapi polisi kita cerdas Jibril ditangkap Nabi ditangkap Akhirnya Dikomfrontasi Nabi dapat wahyu dari siapa Jibril Maka Jibril ditanya Jibril pernah kamu ngasih wahyu ke dia Enggak Aku gak pernah bawa wahyu ke dia Nabi ditanya Ente Nabi Iya Pernah dapat wahyu dari Jibril Enggak Berarti dua-duanya bohong Tangkap Artinya apa Perangkat hukum kita juga Mesti cerdas secara Intelektual Dan spiritual Inilah yang akan dibawa Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang cerdas Intelektualnya Spiritualnya Tiap hari dia berzikir Alladzina yadhkurun Allah Berzikir saat tegak Saat duduk Saat berbaring Maka insyaAllah Saat sakratul maut Mudah dia Sekali bisik Langsung jalan La ilaha illallah Tapi kalau tidak Rupaya Saya bula Sering tengok orang sakratul maut Sampai dibuka Atap rumah Baru Baru mati Sampai dipukul daun kelor Enggak juga mati Enggak juga mati Akhirnya Tolong keluarga Keluar dulu kamar Keluar keluar Tutup Akhirnya mati Kok mati pak Kupukul pake batang kayu Kayak orang lain Bola balik dibisikin Enggak mau La ilaha illallah La ilaha illallah Enggak mau Tapi ada kawannya Satu yang cerdas Dia ambil hp Dia buka Google Dia tunjukkan Ini Eh bro Itu gambar apa tadi Ini apa Balak enam Ternyata itu yang dia cari Ini kan Ini kan Iya kan Gol Allahumma Di mana pun kau berada Yudrikumul maut Kematian akan menangkapmu Walaupun kau berada Di dalam kotak kayu yang kuat dan kokoh Kronologis ayat itu apa? Ada seorang kapir musyrik Membuat satu kotak kayu Dia masuk ke dalam Teman-temannya nanya Kenapa kau masuk ke dalam? Supaya malaikat tidak ketemu Kau tetap juga akan mati Kematian akan tiba Tapi saya tidak ingin selesai pengajian ini Bapak ibu pulang bawaannya semua mau mati Gimana adik-adik? Ada rencana mau ambil S2 ke mana? Tidak apa-apa Mau mati Jangan Kita diciptakan Allah bukan untuk mati Tapi untuk hidup Maka selama kau hidup ini beramal Beramal, beramal, beramal Beramal di duniaka Beramallah untuk duniamu Kena kata isu abadah Seakan kau hidup untuk selamanya Tapi kalau sudah cerita mau mati Kena kata mutu wadah Seakan-akan kau mati hari besok Maka beramal-amal semangat Assalamualaikum Bersama Salisapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya